Bismillahirrahmanirrahim Hari ini Hari angkatan bersenjata kita Hari Yang selalu gemilang Tapi yang kali ini Hari Yang dihinakan Oleh Fibnahan Dihinakan Oleh Hianatan Dihinakan Oleh penghendiayaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Gilang Di zone Gilang Oficial Oke teman-teman Jadi kali ini Saya akan mengajak kalian semua Ke salah satu tempat Ke salah satu tempat Yang paling bersejarah Di Banyuwangi Tentunya teman-teman Dan Saya juga ditemanin sama Bang Sultan Iyirsyah Sang motovlog Banyuwangi Yang fenomenal Belum teman-teman Nanti teman-teman juga bisa berbunyi ke channelnya juga Oke Nah jadi kali ini Saya dan Bang Sultan ini Mau ke salah satu Itu tadi apa? Tempat bersejarah di Banyuwangi Tempat apa kalau itu teman-teman? Mungkin Dimana dulunya itu Sebagai Ini ya teman-teman Ya bekas Pembantayan ya teman-teman Jadi Ini tuh Bekas pembantayan di Banyuwangi Yang sangat kejam teman-teman Oleh Orang-orang komunis ya Teman-teman ya Jadi nanti teman-teman Lebih jelasnya lagi Bisa baca-baca di deskripsi video ini Biar tidak salah ya teman-teman Soalnya Kalau salah itu tidak enak ya teman-teman Jadi mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Teman-teman bisa cek aja di deskripsi itu sendiri Biar baca-baca juga ya Jadi teman-teman bisa juga Bertambah ilmunya juga Tentang sejarah-sejarah Banyuwangi ya teman-teman Dan sejarah-sejarah Indonesia juga tentunya Oke Jadi Ini tuh Letaknya ada di Gambiran ya teman-teman Gambiran Oh Celoreng teman-teman ya Ini Letaknya di Celoreng Ya itu di Cementok ya Nanti Kalau lokasi ada di deskripsi juga teman-teman Jadi nanti teman-teman kalau Mau kesini Bisa cek aja di deskripsi Untuk link GPS-nya oke Jadi sampai ketemu saja disana Oh oke teman-teman Satu lagi Jadi Untuk Ininya Itu gak ada Tarik apa-apa ya teman-teman Ini free Ini adalah tempat sejarah Jadi gak ada Kompetan biaya apa-apa ya teman-teman Oke teman-teman Sampai ketemu di Monumen Lubang Guayanya Dan jangan lupa Untuk yang baru gabung Jangan lupa untuk subscribe Biar Tahu Update-update Wisata sejarah Di Penyuwangi Oke See you Bye-bye Di sana teman-teman Di Monumen Atau Tuguh Lubang Guayanya Terima kasih Sampai jumpa Oke teman-teman Jadi kali ini Kita ada di Salah satu tempat Ini monumen Di Banyuwangi Yang sangat bersejarah Nah Jadi Ini adalah Tuku Monumen Pancasila Jaya Ini adalah Tuku Sekaligus Lubang Buaya Ya teman-teman Jadi Jika teman-teman Ingin lebih Tahunya lagi Bisa cek saja Di deskripsi ya Apakah Lubang Buaya Yang ada disini Jadi Disini ada Tiga Lubang Buaya Yang masing-masing Jadi Saya cuma disini Ya ini review saja Tempatnya seperti ini Teman-teman Di belakang sana Ada tiga Lubang ya Yang masing-masing Itu terdapat Dulunya itu Tempat Tempat pembuangan ini Apa Para Ini Ya ini ada tulisannya Pada tanggal 18 10 19 65 Terlalu terjadi Pembuangan Masal terhadap 62 orang Pemuda Pancasila Oleh Kebiadaban G30S Atau PKI Teman-teman Jadi nanti Lengkapnya Teman-teman Cek lagi Di deskripsi Oke Seperti ini teman-teman ya Dan jika teman-teman Berkunjung Mau melihat sendiri Keadaannya Teman-teman bisa Langsung saja Datang ke sini Dengan Mengklik Link Google map Di deskripsi Biar Langsung ke sini Oke teman-teman Seperti ini Oke Jadi di Samping kanan Sini Terdapat Ini Monumennya Lubang buayanya Nah Inilah teman-teman Kekejaman Komunis Dulu Di Banyuangi Dengan pembunuhannya Sangat kejam Teman-teman Setelah membunuh Mayanya Dibuang ke Tiga lubang Yang ada di Belakang Tugu Pancasila Itu teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah sampai di channel Ini sudah Jangan lupa Nanti Tinggalkan kolom komentar Teman-teman Yang sudah Menonton video ini Ya Atau yang mau Tanya-tanya Lebih jelasnya lagi Bisa di kolom komentar Oke Terima kasih Terima kasih